Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Mimin, tentunya di channel kesayangan kita semua, The Sibling. Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita dari drama Korea True Beauty episode ke-11. Buat kalian yang udah gak sabar buat nyimak ceritanya, mari ga usah banyak basa-basi lagi. Ayo kita simak narasi berikut ini. Di akhir episode kemarin, kita sama-sama tahu kalau akhirnya Lim Haekyung yang kesal kepada ayah Suho, kemudian mendatanginya dan membuka rahasianya. Sementara itu, Suho dan Seo Joon yang berdebat gara-gara lagu Joseon yang dirilis oleh Move Entertainment, akhirnya tertabrak di tengah jalan. Sementara itu, sesaat sebelum tertabrak, kita sedikit dibawa flashback ke masa Joseon masih hidup. Pada saat itu, Suho, Seo Joon, dan Joseon adalah teman yang sangat akrab. Bahkan, mereka membeli gelang kembar tiga untuk persahabatan mereka. Rupanya, gelang itu adalah gelang yang tempoh hari pernah ditemukan oleh Semi Bro. Kalian ingat kan? Oke lanjut. Selain itu, mereka juga mengingat saat lagu itu diciptakan. Rupanya, Leo adalah Suho. Dan mereka berencana kalau lagu itu nantinya akan dibawakan oleh Joseon dan Seo Joon. Setelah kecelakaan itu, Suho dan Seo Joon segera dilarikan ke rumah sakit. Dan kemudian kita kembali flashback pada hari kematian Joseon. Hari itu, rupanya Joseon sempat mendatangi rumah Suho dan bahkan terus menelpon Suho untuk menjelaskan yang sebenarnya. Namun, entah kenapa Suho tidak mau menggubris Joseon yang waktu itu ingin menjelaskan kalau dia tidak melakukan kriminal seperti yang disangkakan oleh media. Dan pada akhirnya, Suho menemukan Joseon telah tak bernyawa sambil masih mengenakan gelang persahabatan di tangannya. Dan juga foto persahabatan yang ada di balik ponselnya. Sedangkan Jukyung kini tampak sedang duduk di sebuah halte. Kemudian, Jukyung mencoba untuk menelpon Suho. Namun, rupanya nomor Suho tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Lalu, Jukyung tiba-tiba pergi ke rumah Sujin. Dan di sana, rupanya Jukyung akhirnya mengatakan kepada Sujin. Kalau sebenarnya, Jukyung sudah berpacaran dengan Suho. Jukyung pun meminta maaf kepada Sujin karena telah menyembunyikan hal ini darinya. Hal ini karena Jukyung bingung antara harus memilih cinta atau persahabatan. Namun, di luar dugaan, ternyata Sujin sangat berbesar hati dan menerima kenyataan itu. Selain itu, Sujin juga mengatakan kepada Jukyung untuk tidak usah khawatir. Karena Jukyung tetap bisa memilih keduanya, yaitu cinta dan persahabatan. Mendengar hal itu, Jukyung pun jadi terharu dan menangis sambil memeluk Sujin. Akan tetapi, saat berpelukan, seperti ada raut wajah yang berbeda dari Sujin. Hmm, apakah itu? Kita lanjut aja, bro. Di rumah, Jukyung pun kini telah merasa lega karena telah mengatakan yang sebenarnya kepada Sujin. Dan kemudian, Jukyung kembali mencoba untuk menelpon Suho. Akan tetapi, nomornya masih tidak aktif. Jukyung pun jadi mengira kalau Suho masih marah. Kemudian, Jukyung pun curhat kepada kakaknya tentang suasana hati yang sedang Jukyung alami saat ini. Dan tiba-tiba, Lim Haekyung menceritakan kalau Suho tadi mengalami sebuah kecelakaan. Mendengar hal itu, Jukyung pun sangat panik. Kemudian, Jukyung pun segera bergegas berlari menuju ke rumah sakit. Sementara di rumah sakit, Ayah Suho tampak sedang menemani Suho. Kemudian, dia mengingat ketika Suho mendengar percakapannya dengan Lim Haekyung tadi siang. Di sisi lain, rupanya kondisi Sojun kini sudah jauh lebih baik. Bahkan, dia sudah bisa berjalan dan bercengkerama dengan ibu dan adiknya yang menjenguknya. Dan saat sampai di depan lift, Sojun kembali melihat Ayah Suho yang baru saja keluar dari kamar Suho. Sesampainya di rumah, Ayah Suho pun langsung memanggil ajudannya dan meminta penjelasan soal kasus kematian Joseon dan skandal dirinya. Rupanya, Ayah Suho tidak tahu menau soal kasus kematian Joseon yang ada hubungannya dengan skandal perselingkuhan dirinya. Ternyata, semua ini adalah ulah ajudan Ayah Suho yang sengaja membuat berita palsu tentang Joseon demi bisa menutupi skandal Ayah Suho. Mendengar hal itu, Ayah Suho pun jadi marah. Terlebih, ajudan Ayah Suho juga telah menjiplak lagu milik Joseon dan telah merilisnya di Move Entertainment. Sesampainya di rumah sakit, Jukjin yang sedang tidak menggunakan makeup malah salah menangisi seseorang yang rupanya itu adalah Sojun. Waduh, kacau. Lanjut, Sojun pun tentu saja tidak mengenali Jukjin yang tanpa makeup ini. Beruntung, Suho datang dan segera melindungi Jukyung dengan bilang kalau dia adalah kakak Suho. Seketika, suasana pun jadi sangat canggung karena Suho dan Sojun berada di satu kamar yang sama. Jukyung pun akhirnya harus mengobrol dengan Suho dengan menyembunyikan wajahnya dari Sojun yang ada di sampingnya. Karena risih, Jukyung pun kabur keluar dan Suho kemudian menyusulnya menggunakan kursi roda. Suho langsung memeluk Jukyung dan mengatakan kalau dirinya sangat merindukan Jukyung. Namun, saat Suho sedang berpelukan bersama Jukyung, rupanya Sojun melihat hal itu dari belakang. Namun, Sojun tidak mau ambil pusing dan langsung meninggalkannya. Setelah itu, Jukyung dan Suho pun saling meminta maaf dan berbaikan. Dan kemudian, Jukyung bertanya kenapa Suho bisa sampai mengalami kecelakaan. Suho pun hanya mengatakan kalau ini karena masalah Joseon. Setelah itu, Jukyung pulang dan tidur di kamarnya. Sementara Suho terus memandangi jendela rumah sakit dan kemudian bertanya kepada Sojun. Suho bertanya kenapa Sojun mengikuti Suho sehingga mereka jadi tertabrak. Sojun pun hanya menjawab itu karena pihak movie entertainment mengira dirinya adalah Leo. Sojun pun menyalahkan Suho karena tidak mau mengakui kalau dirinya adalah Leo. Setelah itu, Suho jadi teringat omongan Lim Heikyung kepada ayah Suho tentang skandal dan kematian Joseon. Yang seharusnya tidak terjadi. Keesokan harinya, Jukyung yang bertemu dengan Sujin tiba-tiba merasa sangat canggung. Namun, Sujin mengatakan kepada Jukyung agar tidak usah canggung. Sujin pun kemudian mengajak Jukyung dan anak-anak yang lain untuk belajar bersama nanti sepulang sekolah. Namun, Jukyung mengatakan kepada Sujin kalau sepertinya Suho tidak akan datang karena dia sedang ada di rumah sakit. Akibat kecelakaan kemarin. Mendengar hal itu, Sujin jadi panik dan tanpa sadar jadi memarahi Jukyung. Karena kenapa baru memberitahu hal ini sekarang. Mendengar Sujin yang marah, Jukyung pun jadi kembali merasa canggung. Namun, Sujin kembali berusaha menenangkan suasana dan kemudian pergi. Namun, saat Jukyung hendak pergi, di sebuah lorong tampak seorang wanita culun yang tampak tidak asing. Apakah kalian tahu wanita itu? Hmm, hey, bukannya dia adalah teman Jukyung waktu di sekolah lamanya dulu ya? Kok dia pakai seragam SMA Sabem? Jangan-jangan? Hmm, kita lanjut dulu bro. Sedangkan di rumah sakit, tampak ayah Suho yang datang menjenguk. Meskipun begitu, Suho tetap tidak mau memperdulikan ayahnya tersebut dan menyuruhnya lebih baik pergi. Rupanya hal itu didengar oleh Sojun yang ada di sebelahnya. Saat ayah Suho ingin menjelaskan soal perkataan kemarin yang didengar oleh Suho, tiba-tiba ibu Sojun datang menjenguk Sojun. Oleh karena hal itu, ayah Suho pun langsung pergi meninggalkan Suho. Saat di kantor guru, Sujin rupanya melihat mantan teman Jukyung sedang melakukan pendaftaran ulang. Rupanya dia pindah sekolah ke SMA Sabem. Wah, kacau nih. Lanjut. Selain itu, Sujin juga mendengar para guru membicarakan masalah Jukyung yang juga berasal dari SMA yang sama dengan anak ini. Mendengar hal tersebut, Sujin pun jadi seperti merasa khawatir dan mengikuti anak ini. Dan sesaat kemudian, tampak Sujin menunjukkan sebuah ekspresi yang tidak biasa. Seolah dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sementara di rumah sakit, ibu Sojun yang sedang merawat Sojun dan membantunya makan, kemudian bertanya kepada Suho, kenapa kini dia tampak jarang bersama Sojun. Rupanya, ibu Sojun tidak tahu kalau Suho dan Sojun kini sedang dalam hubungan yang kurang baik. Karena ibu Sojun taunya mereka adalah sahabat baik. Namun, Sojun tiba-tiba menghentikan ibunya dan kemudian meminta ibunya untuk segera pulang dengan ramah. Setelah makan, Sojun yang kebelet pipis akhirnya dengan terpaksa meminta bantuan Suho untuk melepaskan celananya. Karena tangan Suho patah dan tidak bisa digerakkan. Dengan berat hati, Suho pun menolong Sojun. Dan sepulang sekolah, Jukyung yang hendak pulang tak sengaja berpapasan dengan mantan temannya yang di sekolah lamanya. Namun Jukyung tidak melihat teman lamanya tersebut. Sedangkan teman lamanya sangat terkejut saat mendengar nama Lim Jukyung disebut oleh temannya. Sedangkan di luar, gerombolan Semi tiba-tiba datang ke SMA Sabem untuk mencari Sojun. Yang sayangnya, Sojun tidak ada saat itu. Kemudian, gerombolan Semi malah bertemu dengan mantan temannya tersebut. Yang ternyata kini bersekolah di SMA Sabem. Dan seketika, gerombolan Semi langsung membuli anak itu. Oh iya, by the way, anak itu bernama Joe He-min. Oke lanjut. Kemudian, Semi menyuruh Joe He-min untuk mencari tahu seorang anak bernama Lim Jukyung di sekolah ini. Apakah dia benar berpacaran dengan Sojun atau tidak? Mendengar nama Lim Jukyung, Joe He-min pun jadi kaget. Namun Semi mengatakan, kalau Lim Jukyung yang ini berbeda dengan Lim Jukyung mantan temannya dulu. Joe He-min pun bersedia melakukan perintah Semi demi sebuah imbalan. Yaitu Semi tidak akan mengganggunya lagi apabila Joe He-min mau melakukan ini. Sepulang sekolah, Sujin pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Suho. Tak lupa, Sujin juga membawakan beberapa perlengkapan Suho. Kemudian, Sujin juga berterima kasih kepada Sojun karena menurut kabar, Sojun terluka karena hendak menyelamatkan Suho. Namun, Sojun tentunya mengabaikan Sujin. Kemudian, Sojun malah bertanya kenapa Sujin datang sendirian dan tidak mengajak Jukyung. Bukankah Jukyung adalah sahabat baiknya? Namun, Sujin dengan ketus menjawab kalau Jukyung sedang bekerja paruh waktu. Rupanya, diam-diam Sujin masih menusuk Jukyung dari belakang, bro. Wah, muka dua nih orang. Oke lanjut. Di tempat kerja Jukyung, rupanya Pak Han dan Lim Heikyung pergi berkencan di sana. Namun, Pak Han langsung panik saat melihat Jukyung rupanya ada di sana. Pak Han dan Lim Heikyung pun langsung kabur dan pergi keluar. Kemudian, Lim Heikyung pun bingung kenapa Jukyung melakukan pekerjaan paruh waktu. Rupanya, seluruh keluarga Jukyung belum ada yang tahu jika Jukyung melakukan pekerjaan paruh waktu. Lim Heikyung pun jadi kesal karena bukannya belajar, Jukyung malah bekerja paruh waktu. Mendengar hal itu, Pak Han pun mencoba menjelaskan kepada Heikyung. Kalau sepertinya Jukyung melakukan hal ini karena mimpinya. Pak Han mengatakan kepada Lim Heikyung kalau Jukyung bercita-cita ingin menjadi seorang penatarias. Sementara di rumah, kini ibu Jukyung menyuruh adik Jukyung untuk mengirim makanan ke rumah sakit untuk Suho. Sedangkan ayah Jukyung baru saja pulang dari tempat pusat kebudayaan membagikan kartu nama salon istrinya untuk promosi kepada orang-orang di sana. Dan tiba-tiba ayah Jukyung bersenggolan dengan seseorang yang rupanya dia adalah orang yang telah menipu ayah Jukyung. Yang bernama Columbus Park. Seketika, ayah Jukyung pun mengejar Columbus Park. Di rumah sakit, Jukyung kini tampak menjenguk Suho. Namun sebelum menemui Suho, Jukyung pun memastikan kalau dirinya sudah pakai makeup. Karena takut seperti kejadian kemarin saat dirinya datang tanpa makeup. Namun Sojun yang ada di sana merasa risih dengan mereka berdua dan memutuskan untuk keluar. Jukyung rupanya membawakan Suho beberapa buku komik. Dan tiba-tiba komik itu terjatuh dan membuat Suho dan Jukyung berusaha mengambilnya. Namun rambut Jukyung tersangkut di baju Suho dan membuat posisi mereka seolah-olah sedang ichi kiwir ahem-ahem. Tiba-tiba adik Jukyung yang membawakan makanan dari ibunya masuk dan melihat posisi mereka. Dan jadi salah paham dan langsung keluar. Sementara rambut Jukyung masih tersangkut, tiba-tiba seluruh teman-teman yang lain terdengar ingin masuk. Seketika Suho pun menarik Jukyung masuk ke dalam selimutnya. Karena ya kalian tahu kan Suho merahsiakan hubungannya dengan Jukyung. Oke lanjut. Akhirnya seluruh anak-anak pun masuk untuk menjenguk Suho dan Sojun. Dan seketika suasana jadi tegang. Sedangkan adik Jukyung yang hendak keluar dari rumah sakit, dia malah bertemu dengan Gowun di lorong. Yang sepertinya ingin menjenguk kakaknya, Sojun. Seketika adik Jukyung pun menggoda dan mencari perhatian Gowun. Namun saat sedang menggoda Gowun, tiba-tiba Sojun keluar dan Gowun memanggilnya kakak. Dan dari sinilah adik Jukyung baru tahu kalau Sojun adalah kakaknya Gowun. Seketika Sojun pun menghukum adik Jukyung. Namun tetap saja, dia meledek Sojun dan mengatakan kalau dia suka kepada Gowun dan kabur. Sementara itu Gowun pun juga baru tahu kalau rupanya bocah itu adalah adik dari Lim Jukyung. Setelah diberitahu oleh Sojun. Di kamar pasien, seluruh anak yang rupanya masih ada di sana membuat Jukyung harus bersembunyi lebih lama di dalam selimut Suho. Sampai akhirnya Sojun datang dan semua teman-temannya menyambut dirinya dengan sangat gembira. Tiba-tiba, Taihun membuka selimut Suho dan melihat sebuah kaki yang memakai kaos kaki berwarna pink. Seketika, Suho dan Sojun yang melihat hal itu pun panik dan segera menutup kembali selimutnya. Beruntungnya, Taihun rupanya tidak sadar kalau itu adalah kaki Jukyung. Namun salah satu teman yang lain menyadari akan hal itu. Seketika, Sojun pun menyuruh semua teman-temannya untuk pergi dan keluar dari ruangan. Setelah sepi, barulah Jukyung keluar. Saat di lorong, Jukyung bertemu dengan Sojun yang sehabis mengantar semua anak-anak untuk pergi. Sojun pun jadi memarahi Jukyung dan menyuruh Jukyung untuk mengaku saja kepada anak-anak. Namun, Jukyung menolak dan Sojun pun bertanya apakah ini gara-gara Sujin. Jukyung pun mengelak dan malah memberi tanda tangan di perban Sojun dan langsung pergi. Kini, tampak Pak Han yang baru saja selesai melakukan perawatan alis di salon Ibu Jukyung. Dan tiba-tiba salah satu pelanggan Ibu Jukyung melihat Pak Han dan dia tertarik karena ketampanan Pak Han. Dia pun kemudian berniat menjodohkan anaknya dengan Pak Han. Namun, Pak Han langsung bergegas pergi dan Lim Hae Kyung langsung mengejar Pak Han. Di sebuah gang, Pak Han dan Lim Hae Kyung tampak ingin berciuman. Namun, tiba-tiba adik Jukyung pulang dan melihat kakaknya tersebut. Seketika, Pak Han pun langsung kabur. Dan beruntungnya, adik Jukyung tidak melihat wajah Pak Han. Sepulangnya di rumah, ayah Jukyung kembali dimarahi oleh istrinya. Karena tagihan taksi yang ia tumpangi saat mengejar Columbus Park rupanya ditagihkan ke rumahnya. Keesokan paginya, Lim Hae Kyung yang mengantar Jukyung kemudian bertanya kenapa dia ingin mengambil kelas makeup dan kenapa dia bekerja paru waktu. Jukyung pun kaget bagaimana kakaknya bisa tahu. Namun, Jukyung memohon kepada kakaknya untuk merahasiakan hal ini dari ibunya. Karena Jukyung akan memberitahu hal ini setelah nilainya naik. Jukyung pun langsung pergi. Saat sedang berpamitan dengan kakaknya, rupanya hal itu dilihat oleh ibu guru Chulun yang akhirnya tahu kalau pacar Pak Han adalah kakak Jukyung. Di sekolah, kini Jo Hae Min mulai tampak mengikuti Lim Jukyung. Sedangkan Jukyung bertemu Pak Han di lorong dan dia diberi sebuah hadiah. Rupanya hal itu kembali dilihat oleh ibu guru Chulun. Dan langsung menghampiri Pak Han. Ibu guru Chulun mengatakan kalau dia sudah tahu kalau Jukyung adalah adik pacar Pak Han. Mendengar hal itu, Pak Han pun kaget dan jadi gemetaran. Di kelas, Jukyung jadi terus terpikirkan Suho yang hari ini masih belum bisa masuk untuk kembali bersekolah. Di rumah sakit, Suho dan Chulun kini saling bekerja sama. Chulun yang patah tangannya dibantu oleh Chulun untuk makan. Sedangkan Chulun yang patah kakinya dibantu oleh Chulun untuk mendorong kursi rodanya. Di sekolah, Jukyung sedang difoto oleh teman-temannya untuk mengikuti kontes Ratu Instagram. Namun, rupanya Johemin menguntitnya secara diam-diam dan memfoto Jukyung. Namun, tiba-tiba Johemin dipergoki oleh Sujin yang langsung mengambil ponselnya dan memeriksa foto-foto di ponselnya. Rupanya, Sujin melihat foto jadul Johemin saat masih bersama Jukyung di sekolah lamanya. Hal ini pun membuat Sujin seolah punya rencana. Hmm, lanjut. Di rumah sakit, ayah Suho kembali menjenguk Suho dan mengajaknya untuk berbicara sebentar. Dan entah apa yang telah mereka bicarakan, tiba-tiba kini Suho tampak sangat marah kepada ayahnya karena kematian Joseon. Hal itu rupanya dilihat oleh Jukyung dan Sojun dari luar kamar. Ayah Suho menjelaskan kalau semua kejadian itu adalah akibat ajudannya dan ayah Suho tidak tahu apa-apa. Namun Suho tetap marah karena menurutnya semua ini akibat kasus perselingkuhan ayahnya. Yang membuat ajudannya akhirnya membuat skandal ini demi menutupi aib ayahnya. Ayah Suho pun menjawab kalau dia berusaha menutupi aibnya karena demi Suho. Ayah Suho tidak ingin membuat Suho semakin kecewa kepadanya dan membuatnya semakin menjauh. Karena selama ini Suho sudah sangat jauh dari ayahnya tersebut. Namun Suho kembali menjawab kalau dia sudah kecewa kepada ayahnya sejak dahulu kecil saat dia memergoki ayahnya sedang berselingkuh dengan wanita lain. Mendengar hal itu, ayah Suho pun kaget dan tidak menyangka kalau Suho melihat hal itu. Seketika Suho pun mengusir ayahnya pergi dari ruangan. Dan tiba-tiba Suho mengalami kejang-kejang karena trauma dan rasa paniknya. Dan menurut pemeriksaan dokter, Suho butuh penanganan terapi dan konseling. Dan hal itu rupanya didengar oleh Sojun. Kemudian secara perlahan, Sojun mendatangi ayah Suho dan memberitahu ayah Suho jika sebenarnya Leo adalah Suho. Mendengar hal tersebut, ayah Suho terkejut karena tak menyangka hal ini. Terlebih saat Sojun bilang bahwa Suho selalu bahagia ketika menciptakan lagu bersama Joseon. Ayah Suho tampak semakin bersalah mendengar hal tersebut. Apalagi lagu Leo kini telah dibajak oleh perusahaannya sendiri. Sementara Jukyung kini dengan setia selalu menemani Suho di sampingnya. Dan lagi-lagi hal itu disaksikan oleh Sojun. Yang hatinya bertepuk sebelah tangan. Sojun hanya bisa meratapi nasib hatinya yang hampa karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan mengenang semua kebersamaannya bersama Jukyung. Sedangkan ayah Suho pergi ke rumah Suho dan mengecek studio yang selama ini rupanya tidak dia ketahui ada di sana. Kemudian dia juga memandangi foto persahabatan mereka bertiga. Dan masih tidak menyangka jika Leo ternyata adalah anaknya sendiri. Sedangkan Sojun jadi terpikirkan bagaimana pengakuan Suho kepada ayahnya saat bertengkar tadi. Sojun juga merasa bersalah karena selama ini dia telah salah paham dengan Suho. Karena perasaan bersalahnya, Sojun pun jadi memandangi wajah Suho. Namun tiba-tiba Suho membuka matanya dan membuat Sojun panik. Dan langsung pura-pura tidur. Tapi Suho tahu hal itu dan mengatakan kepada Sojun untuk tidak usah pura-pura. Selain itu, rupanya Suho juga meminta Sojun untuk menemani dia keluar mencari udara segar. Berhubung tidak ada kursi roda, Sojun pun jadi menggendong Suho di punggungnya sambil mencari kursi roda. Setelah mendapat kursi roda, mereka berdua pun pergi ke sebuah balkon dan memandangi langit malam. Kemudian Sojun bertanya, Kenapa selama ini Suho tidak memberitahu yang sebenarnya kepada Sojun dan membuat Sojun jadi salah paham selama ini. Namun Suho hanya berkata, meskipun dia memberitahu hal yang sebenarnya, itu tidak bisa membangkitkan Joseon dari kematiannya. Suho juga merasa sangat bersalah atas kematiannya. Keesokan paginya, keluarga Juk yang sedang menonton TV di ruang tamu, tiba-tiba terkejut mendengar sebuah berita yang mengatakan bahwa ayah Suho telah mengundurkan diri dari jabatannya di agensi Move Entertainment. Dan memutuskan untuk pensiun, karena rupanya dia telah mengakui bahwa lagu yang telah dirilis oleh Move Entertainment beberapa waktu yang lalu adalah hasil jiplakan dari lagu milik Joseon. Mendengar kabar tersebut, ibu Jukyung pun panik bukan main, sementara Lim Haekyung langsung tampak menelpon seseorang. Sedangkan Sujin yang kini sedang belajar pun langsung terkejut ketika melihat kabar pengunduran diri ayah Suho. Sujin pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk menemui Suho. Sementara Jukyung juga pergi ke rumah sakit dan langsung menemui Suho untuk memberinya semangat. Jukyung pun langsung memeluk Suho dan hal itu ternyata dilihat oleh Sujin, yang seketika terpaku, terlebih lagi ketika mereka akhirnya berciuman. Hati Sujin pun hancur dan dia langsung pergi. Setelah itu, seketika film pun bersambung. Dan mari kita tunggu kelanjutannya di episode berikutnya. Sekian pembahasan dari episode 11 dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dari Mimin, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!